kepada hambanya Al-Qur'ani ya kaedah-kaedah Al-Qur'an di dalam memahami jiwa dan kehidupan kita sampai pada kaedah yang ke-26 diambil dari firman Allah Inja'akum fasikun binaba'in fatabayanuh wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian satu berita dari seorang fasik maka periksalah dengan teliti fatabayanuh carilah kebenaran dari berita tersebut saudara-saudariku yang dirahmati Allah satu kaedah yang agung kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini di mana kaedah ini berkaitan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari berkaitan langsung dengan apa yang tidak pernah lepas dari kebiasaan kita kesibukan kita tatkala kita mendengar kabar mendengar berita tatkala kita sedang bermedia sosial berbagai macam berita dan kabar sampai kepada kita maka maka kaedah yang mulia ini menjawab bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap di hadapan kabar dan berita tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semuanya wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian sebuah berita dari seorang yang fasik maka telitilah berita tersebut maka periksalah dengan benar berita tersebut engkau bisa jadi menimpakan satu kejelekan kepada satu kaum dengan tidak sengaja dengan kebodohan kemudian kalian menyesal dengan apa yang kalian kerjakan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 kaedah yang mulia di dalam bermuamalah khususnya terkait dengan mendengarkan satu kabar satu berita dalam kehidupan kita terkait dengan satu hadith ataupun tafsir dari sebuah ayat di mana kita butuh memastikan akan kebenaran berita tersebut memastikan akan maksud dan hakikat daripada berita tersebut surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini yang menjadi kaedah kita di sore yang mulia ini kalau kita lihat sebab berita terkait dengan Bani Al-Mustalik tatkala beliau bersama dengan kaumnya masuk ke dalam Islam dan baiklah Islamnya mereka sepakat dengan Nabi SAW untuk membayar zakat salah satu dari kewajipan di dalam Islam salah satu rukun di dalam Islam dan mereka pun menunaikan rukun tersebut maka Rasulullah SAW perintahkan kepada utusannya untuk mendatangi Al-Harith bin Derar Al-Khuzai untuk mengambil zakat yang sudah beliau kumpulkan dari kaumnya ternyata utusan Rasulullah SAW salah di dalam mengambil kesimpulan tatkala ia melihat mendekati Bani Al-Mustalik dimana sahabat Al-Harith bin Derar Al-Khuzai radiyallahu anhu mempersiapkan diri dengan zakat yang ingin diserahkan kepada Nabi SAW disitu ada kuda-kudanya ontak-ontanya dirasa bahwa Al-Harith bin Derar ingin menyerang utusan Rasulullah SAW ingin membunuh Rasulullah SAW maka ia pun segera kembali kepada Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa Al-Harith bin Derar Al-Khuzai radiyallahu anhu mengusirnya ingin membunuhnya oleh karenanya Rasulullah SAW pun mendengar berita tersebut tidak langsung membenarkan ia kembali mengutus utusannya untuk memastikan berita tersebut untuk meneliti kembali berita tersebut dan ternyata Al-Harith bin Derar Al-Khuzai bersama dengan rombongannya sampai kepada Nabi SAW Rasulullah SAW bertanya kepada mereka sesungguhnya utusanku pulang kembali karena engkau ingin membunuhnya engkau menolaknya engkau memeranginnya maka sahabat Al-Harith bin Derar radiyallahu anhu beliau mengatakan Tidak benar wahai Rasulullah demi yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran sungguh aku tidak melihat utusan engkau dan sungguh ia tidak pernah datang kepadaku maka tak kala mendengar berita tersebut Rasulullah SAW pun mendapatkan kejelasan ada di dalam kisah tersebut kesalahpahaman dimana utusan Rasulullah SAW merasa bahwa ia ingin diserang ingin dibunuh sehingga mengabarkan kepada Nabi SAW berita tersebut tetapi kenyataannya ternyata tidak demikian maka Allah SWT menurunkan firmannya di dalam surat Al-Hujurat ayat yang keenam ya ayuhal ladina amanu inja'akum fasikun binaba'in fatabayanu wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita maka telitilah dengan benar periksalah dengan benar antusibu kauman bijaha latin bisa jadi engkau menimpakan sesuatu kepada satu kaum atas dasar kebodohan fatusbihu alama fa'altum nadimin kemudian kalian menyesal atas apa yang kalian kerjakan saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimakumullah di dalam hadis tadi dimana sahabat Al-Hadith bin Tirar Al-Khuzai radiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia satu pemimpin dari Bani Al-Mustalik masuk Islam dan bagus Islamnya mulia Islamnya tatkala sepakat dengan Nabi s.a.w. untuk menyerahkan zakat dan ternyata terjadilah ini kisah ini Allah s.w.t menginginkan dari kejadian tersebut pelajaran untuk kaum muslimin tatkala satu berita sampai kepada kita satu kabar sampai kepada kita apalagi terkait dengan kehormatan seseorang terkait dengan hak seseorang terkait dengan kemuliaan seseorang maka hendaklah kita memastikan berita tersebut meyakinkan bahwa berita tersebut benar dan berita tersebut terfahami dengan benar diketahui hakikatnya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman saudara-saudariku yang dirahmati Allah ada dua perkara yang hendaknya menjadi catatan kita bersama dalam pembahasan At-Tabayyun yaitu memastikan sebuah berita meneliti sebuah kabar yang sampai kepada kita yang pertama hendaklah kita meneliti sihatu al-khabar hendaklah kita meneliti kebenaran berita tersebut ini yang pertama yang kedua hendaklah kita memastikan hakikatu al-khabar hakikat dari sebuah berita apakah memang benar dipahami seperti itu atau ternyata dipahami lain sesuatu yang dilihat bisa jadi ditafsirkan oleh banyak orang berbeda-beda dimaknai oleh beberapa orang tidak sama sehingga selain berita tersebut adalah berita yang benar maka kita juga harus memahami berita tersebut dengan benar hakikat dari berita tersebut harus diketahui dengan benar sehingga sampailah pada kita berita dengan benar dan dipahami dengan benar saudara-saudari para pemirsa para pendengar rahimani wa rahimakum allahu jami'aan beberapa contoh yang terjadi pada Rasulullah s.a.w suatu saat menjenguk Nabi s.a.w yang sedang beriktikaf Rasulullah ada di dalam masjid dijumpai oleh istrinya yang mulia Sofiah r.a.w ketika selesai berjumpa dengan Nabi s.a.w maka Rasulullah s.a.w mengantarkan pulang ke rumah dan waktu tersebut sudah larut malam atau sudah masuk waktu setelah maghrib tentu sudah gelap setelah Rasulullah s.a.w bersama dengan Sofiah sampai di depan masjid ada dua orang sahabat yang melihat Rasulullah bersama dengan seorang wanita maka kedua sahabat tersebut kemudian mempercepat jalannya sehingga Rasulullah s.a.w menegur dua sahabat tersebut hendaklah kalian berdua pelan-pelan sesungguhnya wanita ini adalah Sofiah maka dua sahabat yang mulia tersebut mengatakan Subhanallah Maha Suci Allah hampir saja terjadi kesalahpahaman dari dua sahabat yang mulia tersebut tak kalah melihat di waktu yang sudah gelap Rasulullah s.a.w bersama dengan seorang wanita Rasulullah s.a.w memahami dari kejadian tersebut bisa jadi akan disalah fahami oleh dua sahabat tadi oleh karenanya Rasulullah s.a.w segera menjelaskan kepada dua sahabat tersebut dan inilah sikap yang benar s.a.w tatkala ada dalam diri kita ada pada keluarga kita sesuatu yang bisa jadi disalah fahami orang lain maka hendaklah kita menjelaskan kepada orang lain sebelum disalah fahami sehingga tidak ada suudhan tidak ada prasangka yang jelek tidak ada pikiran-pikiran jelek yang dihiasi oleh syaitan mengatakan si fulan demikian si fulan demikian tentu ini akan memecah belah kaum muslimin disebabkan karena prasangka tersebut dimana Rasulullah s.a.w mengingatkan kepada kita semuanya ina syaitan ketia isa an ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fitahris bainahum sesungguhnya syaitan berputus asa untuk disembah kembali di jazirah arab akan tetapi syaitan membuat kalian saling berpecah belah jalan yang ditempuh syaitan untuk bisa merusak kaum muslimin dengan cara memecah belah diantara mereka saling bermusuhan diantara mereka saling suudhan diantara mereka maka semua jalan tersebut hendaklah kita tutup dengan cara tabayun fatabayanu mencari kejelasan meneliti sebuah berita jangan langsung dibenarkan tetapi kebenaran berita dicari terlebih dahulu hakikat dari berita tersebut hendaklah kita ketahui sehingga tidak ada salah sangka demikian dari diri kita ada perkara-perkara yang bisa jadi orang lain suudhan dengan diri kita maka hendaklah kita menjelaskan kepada orang lain ya jelaskan bahwa ini istri saya ini keponakan saya ini bibik saya terima kasih terima kasih selamat menikmati Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. 0388 008 009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359 Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jaman sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha gak punya keterampilan. Nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu lepot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Bisnis opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom, akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silahkan kunjungi di www.pengusahasukses.com Set me free and made me... Sosis, sosis! Lari, oke. Mangga, 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 mangga. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamat pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Selamat malam. Selamat malam. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking? Terus berusaha menjadi yang terbaik? Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses. Dia tadi pun mengetahui bahwa Apa yang dibisikkan syaitan Ternyata sesuatu yang sangat Sangat jelek Menyangka bahwa wanita tersebut Wanita yang Tidak layak untuk Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Ina syaitana yajrif ibni adam majroddam Sesungguhnya Syaitan berjalan pada anak Adam Bersama dengan aliran darah Artinya begitu cepat Syaitan membisikkan kepada seseorang Karena ia bersama dengan aliran darahnya Maka tugas kita adalah Fata bayyanu Hendaklah kalian tabayyun Mengambil pasti dari sebuah berita Meneliti dari sebuah berita Kewajiban kita untuk tidak terburu-buru Agar hati kita senantiasa Husnu Tuhan Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar Rahimani Wa rahimakumullahu jami'aan Ada kisah lain Yang menjelaskan kaedah kita yang mulia Pada kesempatan kali ini Jika datang kepada kalian Berita dari seorang fasik Maka hendaklah kalian Meneliti berita tersebut Pada kejadian Hadithul Ifkih Kejadian Yang diistilahkan dengan Berita bohong Kejadian pada Ibunda kaum u'minin Aisyah radiyallahu anha Tadkala Mendapatkan bagian Untuk mendampingi Rasulullah S.A.W. dalam sebuah peperangan Selesai dari peperangan tersebut Perjalanan menuju ke Madinah Perjalanan pulang kembali ke Madinah Rasulullah S.A.W. bersama dengan pasukannya beristirahat Aisyah radiyallahu anha Turun Dari Unta Turun dari sekedupnya Kemudian Menyelesaikan hajatnya Dan kembali Naik di atas ontah Di atas sekedup tersebut Namun didapati Kalungnya Hilang Kalungnya Lepas Maka ia pun turun kembali untuk mencari kalung tersebut Tidak dirasa oleh Rasulullah S.A.W. bahwa Aisyah turun dari ontah tersebut Maka pasukan segera diberangkatkan Setelah kembali kepada ontahnya Ternyata Rasulullah S.A.W. bersama dengan pasukannya sudah meninggalkan Sudah meninggalkan Aisyah radiyallahu anha Tidak hilang akal Aisyah radiyallahu anha Berinisiatif untuk tetap di tempat tersebut Bisa jadi rombongan kehilangan dan akan kembali mencari di tempat tersebut Ternyata ada seorang sahabat Yang mendapati Aisyah radiyallahu anha Beliau adalah Sofwan bin Muattal As-Sulami Sofwan bin Muattal As-Sulami radiyallahu anhu Seorang sahabat yang mulia Ia pun mengenal Aisyah radiyallahu anha Sebelum turunnya hijab Kewajipan hijab Sehingga mengenal Aisyah radiyallahu anha Tadkala melihat Bahwa wanita tersebut adalah Aisyah radiyallahu anha Sofwan hanya mengucapkan Inna lillahi Wa inna ilahi raji'un Kaget Mengapa Aisyah radiyallahu anha Tertinggal dari Dari rombongan pasukan perang tersebut Tanpa mengucapkan satu patah kata pun Sofwan radiyallahu anhu Segera Menundukkan Ontanya Dan segera Aisyah radiyallahu anha Naik di atas onta tersebut Sofwan bin Muattal As-Sulami Radiyallahu anhu pun segera menuntun ontanya Sampai ke Madinah Sepanjang perjalanan Dari awal berjumpa dengan Aisyah Sampai di Madinah Tidak mengucapkan satu ucapan pun Satu patah kata pun Ternyata Tadkala berita ini sampai kepada orang-orang munafik Disitulah kesempatan mereka Untuk menjatuhkan Aisyah radiyallahu anha Untuk menuduh Tuduan-tuduan yang sangat keji Kepada Aisyah radiyallahu anha Bagaimana seorang pemudi Bersama dengan seorang pemuda Tidak ada orang lain Perjalanan yang sangat jauh Tidak mungkin Kecuali terjadi sesuatu Demikian tuduan orang-orang munafik Sampai Sebagian sahabat Ada yang terbawa Atas Berita-berita dari orang-orang munafik Tuduan-tuduan dari orang-orang munafik Dan Demikian Para sahabat yang mulia Mereka Husnudhan Mereka tahu siapa Isteri Nabi Aisyah radiyallahu anha Mereka juga tahu Siapa Sofan Bin Mu'attil Radiyallahu anhu Salah satu contohnya Yaitu Seorang Sahabat Umud Darda Dan Abu Darda Radiyallahu anhu Abu Darda Bertanya kepada istrinya Wahai Umud Darda Seandainya Perkara yang seperti itu Terjadi pada dirimu Terjadi pada diriku Apakah Kita melakukan sesuatu Kata Umud Darda Na'udzubillah Tidak mungkin terjadi Maksudnya adalah Perbuatan keji Perbuatan zina Tidak mungkin terjadi Maka kata Abu Darda Kalau pada dirimu saja Tidak mungkin terjadi Padahal Aisyah radiyallahu anha Lebih mulia daripada engkau Demikian Seandainya itu Terjadi pada saya Saya tidak akan Mengerjakan Sesuatu yang keji tersebut Bagaimana Saya tidak Lebih mulia Daripada Sahabat Sofwan bin Mu'attil As-Sulami Radiyallahu anhu Demikian Keadaan Para sahabat Yang hatinya Terjaga Yang senantiasa Husnudun Tidak akan mudah Menerima Satu berita Kecuali ada Kejelasan dari Kebenarannya Kejelasan dari Hakikatnya Sehingga Jelas Berita tersebut Bukan lagi Berita-berita bohong Bukan lagi Hoks Tetapi menjadi Sesuatu yang jelas Maka ini Sebagai contoh Buat kita semuanya Bagaimana Satu berita Sampai kepada kita Maka hendaklah kita Menegakkan Sifat Husnudun Hendaklah kita Meneliti Berita tersebut Hendaklah kita Bersabar Pelan-pelan Tidak terburu-buru Untuk menghukumi Sesuatu Untuk Membenarkan Sebuah berita Sampai Benar-benar Sampai pada kita Kebenaran berita Tersebut Dan dipahami Dengan benar Hakikat Dari berita Tersebut Sehingga tidak Ada lagi Salah sangka Dari Berita-berita Tersebut Tak kalah Sampai Kepada kita Semuanya Saudara-saudari Para pemirsa Para pendengar Rahimani Warahimakumullah Yang demikian Banyak terjadi Dalam kehidupan kita Seorang Muslim Misalnya Dilihat Tidak Salat Berjamaah Padahal Yang lain Salat Berjamaah Iqamah Sudah Dikumandangkan Mungkin Seorang Yang melihatnya Dan ternyata Tidak Tabayun Tidak Mencari Kebenaran Dari sebuah Berita Mungkin Mengatakan Si Fulan Saatnya Salat Berjamaah Malah Masuk Kedalam Rumah Ia tidak Mau Salat Berjamaah Ia punya Sifat Munafik Tidak Mau Salat Berjamaah Sembunyi Sembunyi Dari Salat Berjamaah Ini Salah Satu Contoh Tadkala Seorang Suudan Seorang Tidak Memastikan Sebuah Berita Demikian Contoh Banyak Dalam Kehidupan Kita Di Bulan Ramadan Misalnya Didapati Seorang Makan Dan Minum Mungkin Nampak Padanya Orang Tersebut Sedang Makan Dan Minum Padahal Itu Di Siang Ramadan Sehingga Seorang Mengatakan Si Fulan Tidak Berpuasa Si Fulan Meninggalkan Puasa Si Fulan Orang Yang Tidak Baik Karena Tidak Mau Berpuasa Di Bulan Ramadan Bisa Jadi Si Fulan Tersebut Sedang Sakit Sehingga Punya Udur Untuk Tidak Berpuasa Si Fulan Tersebut Mungkin Baru Di Rumah Belum Maghrib Sehingga Masih Ada Kesempatannya Untuk Tidak Berpuasa Maka Demikianlah Tabayun Atau Meneliti Sebuah Berita Sehingga Benar-benar Berita Tersebut Benar Adanya Dan Dipahami Hakikatnya Dengan Benar Dalam Kehidupan Sehari-hari Antara Suami Dan Istri Antara Orang Tua Dengan Anak Mudah Sekali Terjadi Prasangka Buruk Suudun Kesalahan Di Dalam Mengambil Berita Seorang Suami Melihat HP Istrinya Seorang Istri Demikian Melihat HP Suaminya Kemudian Langsung Menyimpulkan Langsung Menghukumi Tanpa Tabayun Tanpa Memastikan Berita Tersebut Sehingga Terjadi Pertengkaran Di Dalam Keluarga Bahkan Mungkin Sampai Pada Percerian Ternyata Sebabnya Adalah Tidak Adanya Tabayun Adanya Suudun Demikian Syaitan Memecah Belah Di antara Kaum Muslimin Syaitan Tidak Ridha Tadkala Seorang Yang Bersahabat Suami Dan Istri Keluarga Yang Sakinah Ternyata Dalam Keadaan Baik Maka Syaitan Tidak Ridha Berusaha Untuk Menjadikan Keluarga Tersebut Persahabatan Tersebut Berpecah Di antara Mereka Berselisih Di antara Mereka Sedara-sedari Yang dirahmati Allah Demikian Kaedah Yang mulia Di Kesempatan Sori Berbahagia Ini Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika Datang Satu Berita Dari Seorang Yang Fasik Maka Hendaklah Kalian Mengambil Kepastian Meneliti Berita Tersebut Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Allah Ta'ala A'lam Bitsawad Taib Kita Masuk Di sesi Tanya Jawab Pertanyaan Yang Pertama Dari Jamaah Mabah Ustaz Bagaimana Hukum Memakai Jasa Transfer Dan Kita Dapat Hadiah Dalam Proses Jasa Tersebut Taib Syukran Atas Pertanyaannya Saudara-saudari Yang dirahmati Allah Terkait Dengan Muamalah Kita Dengan Bank Ya Apakah Itu Bank Konvensional Atau Yang disebut Dengan Bank Syariah Terkait Dengan Muamalah Ini Maka Dipastikan Bahawa Muamalah Tersebut Muamalah Yang Diperbolehkan Ada pun Muamalah Yang diharamkan Di dalam Islam Hendaklah Kita Tinggalkan Rasulullah S.A.W. Bersabda Seorang yang Menyuap Seorang yang Disuap Seorang yang Mengantarkan Untuk terjadinya Suap Semuanya Di dalam Neraka Allah Berfirman Hendaklah Kalian Tolong Menolong Di dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Dan Janganlah Kalian Tolong Menolong Di dalam Dosa Dan Permusuhan Maka Terkait Dengan Muamalah Ribah Hendaklah Kita Tinggalkan Bagaimana Dengan Seorang Yang Membuka Rekening Bank Sebagai Kebutuhannya Untuk Menyimpan Uang Untuk Menerima Transfer Untuk Mengirim Transfer Dan Ini Menjadi Bagian Yang Tentu Tidak Dipisahkan Dari Kehidupan Kita Dimana Kita Butuh Dengan Muamalah Tersebut Maka Selama Kita Bisa Melepaskan Diri Dari Riba Maka Insyaallah Yang Demikian Diperbolehkan Membuka Rekening Karena Dapat Kiriman Dari Orang Tua Misalnya Membuka Rekening Karena Harus Transfer Dalam Jual Beli Misalnya Ya Maka Yang Demikian Satu Kebutuhan Yang Diperbolehkan Seandainya Ada Sesuatu Yang Riba Maka Kita Keluarkan Dari Harta Kita Dalam Setiap Bulannya Uang Yang Kita Simpan Akan Mengeluarkan Bunga Dan Hakikat Dari Bunga Tersebut Adalah Riba Maka Kita Ambil Dan Kemudian Kita Berikan Di Tempat Tempat Umum Seperti Pembangunan Jalan Pembangunan Toilet Misalnya Semua Yang Terkait Dengan Kepentingan Umum Maka Dipakai Di sana Riba Tersebut Yang Anda Tanyakan Terkait Dengan Memakai Jasa Transfer Dan Kemudian Ada Hadiahnya Kalau Hadiah Tersebut Juga Dari Pihak Yang Bermuamalah Dengan Riba Atau Bahkan Dari Pihak Bank Tersebut Maka Tentu Seperti Ini Ditinggalkan Lebih Baik Ya Karena Tidak Ada Kemungkinan Bahwa Hadiah Tersebut Dari Sesuatu Yang Halal Ya Kemungkinan Besar Dari Dari Riba Yang Mereka Jalankan Maka Lebih Baik Yang Demikian Ditinggalkan Allah Ta'ala A'lam Bissawa Ta'ib Berikutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Aizin Bertanya Keluar Dari Tema Sekarang Sedang Banyak Masker Yang Bergambar Mulut Orang Lain Dan Ada Banyak Modelnya Bagaimana Hukum Memakai Masker Yang Seperti Itu Mohon Pencerahannya Syukuran Afan Jazakumullah Khairan Atas Pertanyaannya Saudara-saudari Para Pemirsa Para Pendengar Rahimakum Allah Rasulullah S.A.W. Memerintahkan Kepada kita Semuanya Untuk Mengambil Yang Jelas Dan Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Jelas Rasulullah Bersabda Tinggalkan Sesuatu Yang Kamu Ragu Dan Ambillah Sesuatu Yang Jelas Maka Dari Hadis Ini Kita Bisa Mengambil Kaedah Di Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tadkala Kita Belum Mengilmui Kita Ragu Maka Sementara Kita Tinggalkan Sampai Menjadi Sesuatu Yang Jelas Maka Terkait Dengan Masker Tadi Masker Ternyata Bermacam-macam Karena Hampir Setiap Kita Keluar Dari Rumah Memakai Masker Dan Ada Di antara Masker Tersebut Yang Memang Dibentuk Seperti Bentuk Mulut Seseorang Atau Gigi Seseorang Sehingga Terkadang Bentuknya Seperti Senyum Terkadang Tertawa Dan Lain-lain Bagaimana Yang Demikian Wallahu'alam Tentu Kalau kita Tinggalkan Ini Lebih Baik Dari Sisi Akhlak Tentu Kita Tidak Ingin Tampil Bukan Seperti Diri Kita Yang Aslinya Tidak Ingin Men Menampakkan Sesuatu Bukan Dari Kita Rasulullah Bersabda Al-Mutashabbi' Bimalam Yukta Kalabisi Tawbay Zur Seorang Terkadang Terkadang Seorang Istri Menampakkan Dihadapan Istri Yang Lain Saya Punya Ini Saya Punya Ini Saya Diberi Suami Ini Saya Disayang Suami Dengan Pemberian Ini Padahal Ternyata Sesuatu Tersebut Bukan Miliknya Bukan Diberi Oleh Suaminya Tetapi Ingin Memanas Istri Yang Lain Maka Muncullah Hadis Tadi Seorang Yang Merasa Bangga Dengan Sesuatu Yang Tidak Ia Miliki Maka Seperti Memakai Pakaian Dua Pakaian Kedustaan Sehingga Apa yang Anda Tanyakan Wallahu'alam Lebih Baik Untuk Ditinggalkan Ada pun Secara Khusus Dalilnya Tentu Tidak Disebutkan Karena Larangan Di Dalam Menggambar Adalah Menggambar Wajah Yaitu Yang Ada Di Dalam Mata Ada Di Dalam Kedua Mata Sehingga Jelas Menampakkan Hidupnya Gambar Tersebut Tentu Seperti Ini Dilarang Ada pun Menampakkan Tadi Mulut Menampakkan Bibir Apakah Seperti Itu Dilarang Wallahu'alam Lebih Baik Yang Ditinggalkan Dan Tentu Dengan Yang Polos Ini Lebih Beradab Ketika Berjumpa Dengan Siapa Pun Tidak Ada Perasaan Tidak Baik Atau Perasaan Malu Di Dalam Di Dalam Diri Kita Wallahu'ala A'lam Bisawab Taib Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Asad Bolehkah Salat Sunnah Rawatib Di Rumah Syukran Jazakumullah Khairan Atas Pertanyaannya Saudara-saudariku Yang Dirahmati Allah Salat Sunnah Yang Dicontohkan Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Agar Kita Tunaikan Di Rumah Kecuali Salat Sunnah Yang Ditunaikan Di Luar Dan Memang Dicontohkan Demikian Seperti Solat Idul Adha Idul Fitri Solat Istisqa Solat Kusuf Atau Solat Gerhana Solat Tarawih Solat Janazah Yang Memang Dikerjakan Di Luar Rumah Ada Pun Solat Solat Sunnah Yang Lain Yang Tidak Dikerjakan Rasulullah Sallam Di Luar Rumah Maka Justru Sunnah Dikerjakan Di Rumah Kita Solat Malam Di Rumah Solat Duha Di Rumah Solat Rawatib Kobliyah Dan Ba'diyah Yang Mengikuti Solat Fardu Kita Juga Kerjakan Di Rumah Kecuali Dalam Keadaan Sulit Seorang Untuk Solat Sunnah Di Rumah Karena Khawatir Ketinggalan Takbiratul Ihram Imam Maka Yang Demikian Ada Uzur Untuk Solat Di Masjid Adan Dikumandangkan Selasih Menjawab Adan Berdoa Kemudian Solat Sunnah Kobliyah Di Rumah Ketika Berangkat Ke Masjid Sudah Iqomah Sebelum Sampai Di Masjid Sudah Solat Sudah Dimulai Sudah Ditegakkan Maka Ini Kita Ketinggalan Takbiratul Takbiratul Ihram Imam Maka Ada Uzur Buat Kita Untuk Solat Kobliyah Di Masjid Sebelum Adan Sudah Berangkat Ke Masjid Adan Dikumadangkan Segera Berangkat Ke Masjid Selesai Adan Berdoa Kemudian Melaksanakan Solat Sunnah Kobliyah Sehingga Dalam Keadaan Tenang Dalam Keadaan Tidak Terburu Khusuk Dan Mendapatkan Takbirnya Imam Maka Ini Tentu Lebih Utama Kalau Bisa Kita Kerjakan Di rumah Kita Kerjakan Seperti Solat Sunnah Bakdiyah Waktunya Longgar Bisa Selesai Berdikir Segera Pulang Ke rumah Kemudian Solat Sunnah Bakdiyah Dikerjakan Di rumah Ini Yang Lebih Baik Di antara Hikmah Seorang Suami Seorang Laki-laki Yang Diwajibkan Solat Berjamaah Ia pun Tetap Mengerjakan Solat Di rumah Dan Solat Tersebut Adalah Solat Sunnah Sehingga Mendidik Keluarga Mengajarkan Kepada Keluarga Memberikan Contoh Kudwah Kepada Keluarga Bagaimana Mengerjakan Solat Yang Benar Bagaimana Solat Yang Khusuk Bagaimana Menjaga Solat Demikian Kita Mendidik Keluarga Kita Sebagaimana Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Wa mur ahla kabis salati Wastabir Medidiklah Keluargamu Untuk Mengerjakan Solat Dan Bersabarlah Untuk Mendidik Mereka Mengerjakan Solat Allah Ta'ala A'lam Bissawab Tanya berikutnya Ustaz Tadi Dijelaskan Terkait Menghindari Prasangka Buruk Pada Suami Istri Bagaimana Kalau Kita Kunci HP Kita Agar Istri Tidak Bisa Membaca WA Sehingga Istri Tidak Berprasangka Buruk Kepada Kita Sedara Sedari Para Pemirsa Dan Para Pendengar Rahimakum Allah Mu'amalah Antara Suami Dan Istri Dibangun Di Atas Mu'amalah Yang Mulia Rasulullah Berwasiat Kepada Suami Istausu Bin Nisa Ikhaira Aku Berwasiat Kepada Kalian Agar Kalian Berbuat Baik Kepada Para Istri Khairukum Khairukum Li Ahli Wa Ana Khairukum Li Ahli Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Paling Baik Kepada Istrinya Dan Akulah Yang Terbaik Di Antara Kalian Kepada Istri Istriku Demikian Demikian Sebaliknya Rasulullah Sallallahu Sallam Perintahkan Kepada Istri Untuk Bermu'amalah Dengan Baik Kepada Suami Seandainya Boleh Aku Perintahkan Seorang Sujud Kepada Orang Lain Sungguh Aku Perintahkan Istri Untuk Sujud Kepada Suami Demikian Rasulullah Berpesan Janganlah Seorang Suami Membenci Seorang Istri Jika Ia Tidak Senang Dengan Satu Sifat Sungguh Ia Ridho Dengan Banyak Sifatnya Demikian Perintah Allah Dan Rasul Sallallahu Sallam Terkait Hubungan Suami Istri Maka Hubungan Antara Suami Dan Istri Dibangun Di Atas Mu'amalah Yang Mulia Bila Tihya Ahsan Dengan Cara Yang Terbaik Terkait Dengan Hak Suami Untuk Memiliki HP Kemudian Menjadikan HP Sebagai Sesuatu Yang Pribadi Sesuatu Yang Privasi Tidak Boleh Dilihat Orang Lain Apakah Anak Anak Bahkan Sampai Istri Secara Hukum Asal Boleh Karena Itu Haknya Suami Tetapi Di Satu Sisi Kalau Sikap Yang Seperti Itu Ternyata Mungkin Membuat Istri Gelisah Membuat Istri Tidak Tenang Membuat Istri Merasa Tidak Dipercaya Oleh Suami Bisa Jadi Akan Timbul Berbagai Macam Kesalah Pahaman Karena Sebab Tersebut Maka HP Dibuka Itu Lebih Baik Artinya Tidak Dikunci Di hadapan Istri Itu Lebih Baik Sehingga Istri Juga Bisa Tahu Bisa Juga Mengetahui Tentang Suaminya Ya Maka Dari Sisi Ini Bisa Jadi Membuka Itu Lebih Baik Walaupun Suami Tetap Yang Paling Tahu Masalah Hatnya Mana Yang Terbaik Seandainya Pun Mengunci Itu Haknya Suami Dan Suami Boleh Tidak Semua Urusan Suami Harus Diketahui Istri Tidak Semua Urusan Suami Boleh Diketahui Istri Ada Mungkin Hal-hal Yang Lebih Baik Istri Tidak Mengetahui Sehingga Lebih Tenang Lebih Aman Ya Maka Ini Kembali Kepada Istihatnya Seorang Suami Mana Yang Terbaik Mana Yang Paling Masalahat Mana Yang Paling Menumbuhkan Saling Cinta Dan Saling Sayang Diantara Keduanya Bahkan Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Boleh Seperti Berdusta Suami Istri Tidak Boleh Saling Berdusta Diantara Keduanya Tetapi Urusan Pribadi Antara Suami Istri Berdusta Boleh Ya Berdusta Bukan Dalam Rangka Untuk Menjadikan Yang Hak Batil Atau Yang Batil Menjadi Hak Bukan Tetapi Berdusta Dalam Rangka Untuk Menguatkan Cinta Dan Sayang Seorang Mengatakan Aku Mencintaimu Aku Sangat Sayang Kepadamu Padahal Dalam Hati Mungkin Ada Sedikit Kurang Sayang Misalnya Ini Dustah Tetapi Ini Dustah Yang Diperbolehkan Demikian Allah Berikutnya Ustaz Sekarang Marak Postingan Menolak Komunis Bangkit Kembali Bagaimana Sikap Kita Sebagai Ahlu Sunnah Wal Jamaah Taib Jazakum Allah Khairan Saudara Saudariku Yang Dirahmati Allah Yang Pertama Tentu Kita Bergantung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah S.A.W. Bersabda La Tazalu Ta'ifatun Min Ummati Duhirina Alal Hak Hatta Yaktia Amrullah Akan Senantiasa Ada Pada Umat Ini Satu Golongan Yang Berpegang Teguh Dengan Kebenaran Nampak Di atas Kebenaran Sampai Datangnya Hari Kiamat Maka Jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahawa Di setiap Saat Sampai Datangnya Hari Kiamat Ada Di antara Kaum Muslimin Yang Berpegang Teguh Dengan Agama Allah Yang Berpegang Teguh Dengan Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Dengan Pemahaman Para Salafus Saleh Ini Ada Oleh karenanya Terkait Dengan Berita-berita Bisa 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 Benar Terkait Dengan Bangkit Komunis Berbagai Video Berita-berita Bisa Jadi Menguatkan Kebenarannya Maka Sikap Kita Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Tentu Tadkala Itu Tidak Ada pun Kita Bersungguh-sungguh Untuk Meluruskan Akidah Kita Berdakwah Kepada Tauhid Mengajak Manusia Kembali Kepada Agama Allah Mengajak Kau Muslimin Untuk Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Berpegang Teguh Dengan Al-Quran Dan Sunnah Karena Tidak Ada Keselamatan Kecuali Dengan Tauhid Kepada Allah Tidak Ada Nabi Dan Rasul Kecuali Diutus Oleh Allah Untuk Menegakkan Tauhid Kepada Allah Beribadah Hanya Kepada Allah Dan Meninggalkan Kesyirikan Maka Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Terkait Dengan Menangkal Terjadinya Pemberontakan Atau Bangkitnya Kembali PKI Maka Menjadi Bagian Daripada Tugas Kita Bersama Mengajak Kau Muslimin Untuk Berpegang Teguh Dengan Agama Allah Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Saling Bersatu Di Atas Kebenaran Dan Ini Semua Yang Bisa Menjaga Kita Karena Kekuatan Yang Sebenarnya Pada Kau Muslimin Adalah Kekuatan Tauhid Kekuatan Akidah Sebagaimana Terjadi Pada Peperangan Rasulullah S.A.W. Bersama Dengan Para Sahabat Allah Berikan Kemenangan Padahal Jumlah Musuh Jauh Lebih Banyak Daripada Jumlah Kau Muslimin Tidak Lain Karena Keutamaan Akidah Yang Lurus Keutamaan Tauhid Kepada Allah Dalam Rangka Untuk Mengajak Umat Kembali Kepada Agama Allah Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Demikian Juga Usaha Usaha Kita Untuk Menangkal Terjadinya Kebangkitan Komunis Tersebut Maka Yang Terpenting Buat Kita Semuanya Adalah Mengajak Umat Untuk Kembali Kepada Agama Allah S.W.T Berda'wah Kepada Tauhid Kepada Allah S.W.T Wallahu Ta'ala Demikian Kajian Kita Di Kesempatan Sori Yang Mulia Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Satu Kaedah Yang Agung Kewajiban Kita Untuk Tabayyun Kewajiban Untuk Memastikan Sebuah Berita Akan Kebenarannya Dan Akan Pemahamannya Dari Hakikat Berita Tersebut Mudah-mudahan Allah S.W.T Menjaga Hati Kita Menjaga Keimanan Kita Menjaga Istiqamah Kita Sehingga Allah S.W.T Dalam Keadaan Istiqamah Dalam Keadaan Husnul Khatimah Wa'allahu Ta'ala Alam S.W.T S.W.T Ala Nabi Muhammadin Wa'ala Alihi Wasabi Ajma'in Wa'akhiru Da'wana An'alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T Abone Muhammadu B Cap Prom sini Problem